Jika biasanya garang asam disajikan dengan dibungkus menggunakan daun pisang, namun di Kabupaten Klaten ada satu warung makan yang menyajikan menu garang asam bumbung. Kuliner ini disajikan dengan bambu berbentuk kentongan. Penyajian ini selain unik, juga membuat cita rasa garang asam lebih segar, gurih dan daging ayamnya terasa lebih empuk. Ini garang asam bumbung ya, garang asam yang kita masak di dalam bumbung. Itu konsepnya kita kan garang asam itu kan tradisional dari Jogja, Solo, Klaten dan sekitarnya. Itu kan menu khasnya sini, cuman selama ini penyajiannya yang kita tahu dengan daun pisang, itu kita sajikan dalam bentuk yang berbeda di dalam bumbung atau bambu. Karena bambu yang dibakar, kita kan setelah kita masak, kemudian kita bakar itu kan bambu aromanya. Aromanya itu menambah legit untuk kuah dan ayamnya. Penyajian menggunakan bumbung ini dinilai menambah cita rasa dari kuah serta dagingnya. Dalam satu porsi menu garang asam berisi daging ayam kampung, telur ayam rebus, serta bumbu dapur seperti tomat hijau hingga cabai. Selain itu juga ada rempah-rempah yang membuat rasanya gurih, asam dan segar. Salah seorang pengunjung mengaku penasaran dengan menu garang asam yang dimasak dan disajikan menggunakan bambu dengan rasa bumbu rempahnya yang meresap hingga daging ayamnya. Kalau untuk yang ini baru pertama kali, untuk cita rasanya, cita rasanya itu ada seampir mirip, cuman ada bedanya di rasa apa kayak arang-arang, karena ini kan pakenya kayu ya, bambu, itu agak rasa-rasa asap-asap enak lah, asap-asap sedap yang bikin rasa beda. Sangit-sangit sedap lah, sama lebih gurih, gurih-burihnya sudah pas, puas. Karena meresap sampai daging, dan dagingnya untuk rasanya ada asin, manisnya manis, asinnya semuanya itu pas, terus seger, seger karena tomatnya itu benar-benar, ya enggak terlalu matang gitu, bisa pas semua, dan kuahnya juga, kuahnya banyak. Belum pernah, ini baru pertama, dan tadi agak surprise-nya ada telurnya. Untuk masalah harga, satu porsi garang asem bumbung sendiri hanya dihargai Rp70.000 dan sudah dapat didikmati bersama hingga 4 orang. Hingga saat ini, konsumen yang datang untuk mencicipi menu unik garang asem bumbung datang dari berbagai daerah di luar Kabupaten Klaten, seperti dari Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Jakarta, Yogyakarta, dan Solo. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.